selamat menikmati Pak Blankon mengadakan session acara yang perdana, yaitu PBB. Pak Blankon bertanya, mungkin Pak Mirsa bertanya, kenapa acara ini lahir? Begini Pak Mirsa, kronologisnya, dari setiap kebijakan-kebijakan pemerintah biasanya, atau hal-hal apapun juga, Pak Blankon sering dapat WA dari masyarakat-masyarakat. Nah, umumnya masyarakat menengah bawah, masyarakat menengah kebawah, orang-orang pinggiran. Nah, dia WA ke Pak Blankon, contoh seperti kebijakan kemarin, itu wisata dibuka, begitu masyarakat wisata dicutup sebalik. Nah, ini ada kebingungan di masyarakat bawah. Dia WA ke Pak Blankon, banyak sekali masuk ke kantor. Pak Blankon sendiri kapasitasnya terbatas. Ya, jawab-jawab juga takut salah. Akhirnya Pak Blankon berpikir, oke lah, kita bentuk session baru, dengan PBB Pak Blankon bertanya, Artinya, kita akan tanyakan kepada pimpinan redaksi kita, yaitu, Bang Badiah Sinaket, siapa tahu di sini ada pencerahan, ada jawaban yang jelas, dari Bang Badiah ini, sesuai pendapatnya dalam konteks ini. Begitu, selamat siang, Bang Nagat. Saya buka dulu ya, Bang. Selamat siang, Pak Blankon. Waduh, luar biasa nih. Gimana-gimana, Pak? Jadi, begini, Bang Aga, ini kebutuhan publik sebenarnya. Pak Blankon ini terlalu sering dapet kue A dari mereka ini, tentang, ya, banyak hal lah. Yang pentingnya, Pak, nggak tersendirikan dalam konteks ini masih terbatas ya. Oh, iya, iya. Bisa, Bang Aga. Makanya, saya pikir-pikir, saya bagaimana ini harus dipecahkan ini, supaya nggak terhambat, tersumbat saluran masyarakat ini. Kita akan media, ya, mewakili. Siap, siap, siap. Jadi, begini, Bang Aga, artinya, ada beberapa pertanyaan dari publik. Oh, iya. Dalam konteks beberapa hal, tolong dijawab sesuai pendapat. Bang Nagat tentunya. Siap, siap. Apa sih pertanyaannya? Nah, contoh nih, Bang Aga, ya. Ini dari beberapa orang-orang, khususnya kemarin, kan agar rame itu, Bang. Tepatkah kebijakan Gubernur Banten wisata tutup sementara? Kan itu, Tuh. Ada yang bertanya kepada saya, pemerintah kok mencari-mencari sih? Kebijakan Gubernur Banten kemarin? Kok wisata dibuka, udah pada kesana, suruh balik lagi? Kan jadi, kayak nggak jelas, rancu. Sebagai bimbingan rakyat, Bang. Tolong, Bang. Dijelaskan bagaimana menurut Abang, pada Abang. Oke, ya. Sahabat Dugas TV, terima kasih, Pak Blankon. Artinya, Pak Blankon, udah banyak fans-an, ya. Ya, karena kurang lebih Pak Blankon bergabung dengan kita, kurang lebih dua bulan ya, Pak Blankon. Artinya ada pertanyaan. Oke, jadi ini menarik, memang Pak Blankon, mungkin isu yang hangat saat ini adalah terkait kebijakan daripada Pak Gubernur kita. Tapi, saya jujur ini pendapat saya, Pak Blankon. Pendapat saya untuk menanggapin kebijakan dari pemerintah kita. Tapi sebelumnya, dengan diadakannya kebijakan ini, kita harus melihat ke belakang, bahwa jauh-jauh hari, pemerintah kita Indonesia telah mengeluarkan larangan mudik. Larangan mudik ini, tertuang dengan rapat nasional, rapat terbatas antara sektor, dan diputuskanlah larangan mudik untuk Idus Bidri 1442 Jiria. Dan menurut saya, saya baca surah edaran ini cukup bagus, ya. Cukup bagus, ya. Nanti saya ceritakan tentang kebijakan Pak Gubernur. Itu adanya untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang masih, ya. Yang masih ada di negara kita yang tidak kita pungkirin. Mungkin pemerintah kita melihat dari perbandingan dengan negara India. Mungkin itu. Kemungkinan itu juga. Oleh sebab itu, diadakanlah keputusan ataupun larangan mudik ini. Saya lihat aturannya itu, mungkin sahabat Lugas TV, saya bacakan supaya lebih memahami nanti, ya. Pak pelanggannya supaya memang mengerti, ya. Iya, iya. Oke. Jadi, surat edaran nomor 13 tahun 2021 tentang penyediaan mudik hari raya Idul Fitri dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 selama bulan suci Ramadan. Itu kan dari terjadi penyekatan. Untuk penyebrangan, saya lihat sudah cukup. Artinya, antisipasi yang dilakukan oleh APARA. Sebenarnya, kalau pendapat saya, instruksi yang dari Pak Gubernur itu untuk menutup itu memang mendadak. Dilihat dari pada kejadian sebelum diadakan instruksi. Contohnya, hari Jumat sampai Sabtu, kalau nggak salah itu, wisata yang ada di Banten ini mengeludak. Selaku dia pemimpin daerah, mengambil keputusan itu harus berani. Terkait mentera-mentera yang kata Pak Belakon tadi, ya wajarlah. Ada masyarakat yang langsung kena berdampak terkait instruksi itu. Salah satunya, pedagang yang ada di wisata dan penelola wisata. Pasti mereka tidak setuju. Tapi saya ini dari sisi pemerhatian publik atau bisa dikatakan seperti itu karena saya berkecambung di media. Kalau saya sih, itu pendapat yang jitu. terlepas banyak yang perulahan kontra, pejabat dan pemimpin daerah itu harus bisa mengambil keputusan. Cuma, cuma ini Pak, Pak Belakon, cuma sebenarnya pemimpin itu harus ada solusi sebenarnya sebelum memutuskannya. Contohnya gini, jauh-jauh hari pemerintah sudah larangan mudik. Seorang pemimpin daerah, contoh kita bilang Gubernur Banten lah, wilayah Banten itu kan destinasi wisata banyak, banyak sekali. Artinya dia sudah bisa memikirkan kalau larangan mudik dilarang, larangan mudik dilarang dan wisata dibuka, walaupun yang datang adalah wisata lokal, pasti akan mikir, ini pasti akan menggludak. Kalau saya, kalau saya pasti punya cara gitu loh. Saya punya cara itu akan merangkul jauh-jauh hari itu akan merangkul organisasi. Contohnya, Karantaruna, KNPI, ataupun Ormas lain. yang mungkin di tingkat kelurahan sudah ada. Tujuannya apa? Tujuannya ini. Artinya untuk setiap yang ada di kelurahan itu ada wisata, akan dilibatkan organisasi tersebut. Contohnya, kita contohlah KNPI atau Karantaruna. Budaya. Budaya. Betulnya yang namanya Ormas. Dirangkul. Dirangkul oleh pengelola. Pengelola. Contoh, ketika pihak COVID-19 menyatakan silahkan Anda buka wisata tapi 50% pengunjung. Dilibatkanlah organisasi ini untuk penjagaan atau aturan masuk. Jam 8 pagi buka diisi 50% pengunjung. Yang bekerja ya itu Karantaruna organisasi tersebut. Setelah setelah 3 jam balik lagi suruh pulang yang 3 jam. Gitu loh. Pak Belangkong. Ya kan? Kalau 3 jam merenangkan sudah puas lah. Ya kan? Masuk lagi. Ya kan? Jadi harus dari awal memang harus dikasih solusi. Kalau saya nih, kalau saya Pak Belangkong, kalau saya contohnya pejabat. Kira-kira gitu. Jadi kalau menurut saya, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur ini bagi saya untuk saat ini sangat jiduh. Sangat jiduh ya? Karena begini bang, sebelumnya kalau enggak salah bang, Pak, berapa penariah di salah satu wawancara itu Bapak Sandiaga Uno sudah komunikasi dengan Gubernur Batem soal ini bang. Hmm, ya. Artinya memang dari kementerian it's okay. Boleh buka. Dan oke buka. Setelah buka kondisionannya begitu. Nah, itu keputusan itu bang ya? Iya, itu keputusan. Sah, ya? Sah. Jadi gini, Pak Belangkong, saya menugas TV, bahwa pemerintah melalui Menteri Parwisata boleh wisata, tapi kan pembantasan setara protokol kesehatan. Cuma kan di Banten ini wisatanya banyak. Destinasi wisata banyak. Makanya di hari pertama lebaran itu Kamis belum ada tuh wisata. Jumat udah mulai. Dan Sabtu memunggah. Nah, disitulah kebijakan seorang pemimpin daerah. Oke. Terus begini, Pak. Oke. Artinya keputusan Gubernur Banten ini ditulisai. Bagi pendapat saya. Pendapat apa? Pendapat saya. Untuk tidak melebarnya COVID. Iya. Ya. Terus di sisi lain daripada efek kebijakan ini, Bang. Ini kata mereka loh, Bang. Saya lihat ibu-ibu yang jualan larung es lapa muda segala macem. Setahun-tahunnya ini dia mau panen. Setahun-tahunnya ini dia mau petik hasil. Saat ini pula dia tak boleh petik itu. Di sisi lain mereka merasakan itu banyak orang misalnya, Bang. Jadi setiap kebijakan memang harus ada yang dirugikan. Atau bagaimana, Bang? Ya, sebenarnya sih tidak mau semua kebijakan itu harus menguntungkan semua pihak. Cuma lagi-lagi kita berangkat dari persoalan dari awal. Saya bilang sih bukan persoalan itu kebijakan ya. Kebijakan pemerintah ini kita tahu bahwa COVID ini sudah lebih hampir setahun setengah. Sampai kurang lebih setahun lebih lah gitu ya. Sudah 14 bulan. dengan adanya kebijakan yang mendandak dari gubernur Banten dan seperti kata Pak Branko tadi pedagang banyak yang mencerit dan saya memahami. Saya memahami itu. Tapi solusinya kan pasti ada. Kalau bisa bekerja sama semua duduk barang semua artinya pedagang didata ya untuk partisipasi bahasa yang gitu kalau saya sih berpendapat boleh-boleh saja sih pemerintah ada ngambil anggaran dari mana untuk menjawab persoalan para saudara-saudara kita yang langsung mengadapi dampak langsung tentang kebijakan itu. Terima kasih Bang Maga. Ini yang nomor 2 ada nih Bang. Buat Abang sendiri nih Bang Maga ada nggak sih Bang saran kepada pemerintah soal kebijakan ini supaya nantinya nantinya ke depan setiap kebijakan itu bisa win-win solution jadi tidak 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 merugikan pihak manapun menguntungkan pihak manapun lah begitu Bang. Mungkin ada saran nggak? Kalau saya sih dibilang saran sih nggak saran nggak ya artinya kita berbicara dari sisi media pemerintah itu tujuannya adalah untuk mesejahterakan rakyatnya masyarakat dengan adanya kebijakan mungkin ada yang mengalami dampak ada yang menguntungkan ada yang merugikan kalau saya berpikir bahwa pejabat pemerintah itu orangnya pintar semua Pak Blanton orangnya hebat-hebat semua makanya mereka itu terpilih menjadi pejabat atau pemimpin daerah karena dipilih masyarakat kan artinya mereka itu memang orang hebat gitu tapi lagi-lagi kita lihat kondisi saat ini dengan suatu kebijakan bisa beberapa sektor ekonomi yang langsung berdampak kalau saya sebagai sisi media ya punten atau sebelum memutuskan suatu kebijakan dipikirkan lah dampak negatif dan positifnya bahasa sini apa mudorot apa kira-kira manfaat sama mudorotnya banyak mana ya kira-kira gitu ya jadi itu dari sisi sisi media bukan saran ya kalau saran nanti terlalu saya bukan anggota dewan oke oke ya ya bang anji bang nomor dulu bang siap bu ibadah amat ini Pak Blanton adukasi buat masyarakat dari pemerhati publik oke ya saya abang Lugas TV saya sebagai pimpinan redaksi Lugas Net atau Lugas TV boleh dikatakan pemerhati publik ya karena sehari-hari kami bekerja sebagai mencari berita tentang semua kebijakan yang ada di negara kita mengkritisi ya kalau saya edukasi dibilang edukasi ya inilah negara kita memberikan suatu keputusan sudah berdasarkan dengan rapat ya artinya kalaupun ada yang berdampak ya mau bilang apa ya mungkin ada saatnya legowo nanti ya kapan-kapan lagi gitu ketika pencalona ya silahkan itu hak daripada masyarakat mau mili dia atau enggak lagi yaitu hak ya kan jadi kalau saya mengedukasi ya kita jalanin aja setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda maupun kabupaten kota gubernur ataupun pemerintah kita terus apa bang nomor 4 nih bang sebenarnya apa sih bang wisata di Banten ini bang sehingganya kok kayaknya booming banget ini sampai gubernur kita kasih instruksi iya makanya saya bilang tadi tadi pembicaraan tadi ulasan saya kan sudah katakan Banten ini wisatanya banyak kabupaten Serang kota Serang kabupaten Pantegelang Lebak Tanggrang juga ada cuma celebon yang sedikit ya karena sudah terus oleh industri ya kan jadi banyak Pak Blankon wisata itu ya itu yang saya bilang tadi ketika instruksi pemerintah larangan mudi ya kan itu kan kalau gak salah pertengahan puasa kan sudah ada larangan itu jadi harusnya pemimpin daerah itu ya saya bukan katakan Banten pokoknya pemimpin daerah oh wisata di daerah saya wisata banyak kan wisata boleh kan ya beneran tapi terbatas kan ya beneran harusnya punya solisi seperti tadi dilibatkan dilibatkan organisasi yang ada yang ada di tingkat kelurahan ya kan dilibatkan kalau dibilang banyak banyak sekali bisa tadi abang sebagai pemerintah saya Pak Blankon hanya suatu icon jadi ini karena Pak Blankon mungkin sudah mulai banyak dikenal di lapangan jadi setiap ketemu ngobrol di warung kopi sudut sana sudut sini selalu Pak Blankon ini gimana ini masalah ini gimana dia selalu keluarkan pertanyaan pertanyaan kadang-kadang tidak setiap pertanyaan saya bisa jawab Bang Naga makanya saya Pak Blankon punya inspirasi bentuk sesen ini Bang Naga PBB Pak Blankon sebenarnya yang bertanya bukan Pak Blankon saja mewakmi banyak publik itu itu Bang Naga ini tidak ada masalahan Bang Naga memang perlu sekali Bang Naga untuk mereka sangat perlu ketika Pak Blankon berkomunikasi dengan saya mengadakan kegiatan ini saya respon baik karena kita kan konten medsos mungkin Pak Blankon tadi secara fisik kan ketemu di warung tapi kan kita punya konten kita punya Nugas TV channel kita ada mungkin disitu para sahabat Nugas TV bisa bertanya ke Pak Blankon kira-kira Pak Blankon punya WA bisa disampaikan gitu loh bagaimana tahu jangan masyarakat telepon aja Bang Naga boleh Bang Naga Pak Blankon punya WA nih 08 52 15 88 58 10 saya ulang ya 08 52 15 15 88 58 10 silahkan bermisah dimanapun ada berada kalau mau tanyakan unek-unek segala macem tentang apa saja WA akan ke Pak Blankon Pak Blankon akan tanyakan ke Bang Naga nggak tembus kepada ahlinya kepada Polres Polda kepada Dewan bidang yang berkainan begitu Bang Naga benar 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 oke oke jadi Pak Blankon yang ditutup kalau sudah selesai ini begitu iya dong mungkin satu lagi oh ada lagi statement akhirnya oh gitu tim rep apa statement akhir oh statement terakhir oke terima kasih Pak Blankon luar biasa acara PBB tadi ya ya PBB saya rasa tadi perserilatan bangsa-bangsa bukan bukan Pak Blankon bingung bukan perserilatan bangsa Pak Blankon bertanya oke selamat tugas TV waduh biasa Pak Blankon ini ya PBB Pak Blankon bertanya iya dasarnya dari beberapa masyarakat warga yang bertanya jadi mungkin Pak Blankon ini merasa orang pinggiran jadi dia bertanya ke kita sebagai pemimpin renaksi yang punya Lugas TV luar biasa terima kasih Pak Blankon mungkin ini nanti ke depannya bisa nanti kita bikin lagi acara-acara seperti ini ya Pak Blankon bukannya ini aja ya Pak Blankon oh iya tembanya lagi dulu oke jadi kalau saya statement saya pada sahabat Lugas TV kiranya terus nantikan konten-konten baru dari Lugas TV seperti yang ulasan yang saya sampaikan tadi itulah pendapat saya pribadi pendapat saya pribadi tentang apa yang disampaikan masyarakat ke Pak Blankon jaya selalu sehat selalu kita untuk negara kuat Indonesia merdeka selesai oke terima kasih Bang Maga oke pemirsa Lugas TV dimanapun Anda berada sudah kita dengar sama-sama session pendana kita PBB pemirsa dimanapun Anda berada jadi acara ini memang dari kita untuk kita Pak Blankon bertanya silakan pemirsa ada masalah apapun sosial politik budaya ekonomi silakan saya akan ke Pak Blankon Pak Blankon akan sampaikan kepada narasumbernya supaya terjawab dengan jelas itu memang juga sekali sebagai media ya menyambungkan suara terbawa sampai kepada atas supaya ada solusi sekian sampai jumpa di session berikutnya selamat menikmati